Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Tepet Ecopark yang Ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta Kali ini Pak Anies juga mendapatkan kritik Bahkan serangan yang cukup Tajam dari lawan politik Terkait tempat rekreasi Yang ditutup sementara Karena ada main tenens Karena kalau kita lihat teman-teman Beberapa berita yang Telah saya baca, ternyata Tepet Ecopark Ini penguyungnya adalah Overload, overcapacity Jadi banyak masyarakat Warga DKI Jakarta yang Pada weekend ini Mendatangi Tepet Ecopark Yang jumlahnya cukup banyak Padahal Kapasitas Tepet Ecopark itu Hanya sekitar 10 ribu pengunjung Tetapi ini yang datang Lebih dari itu Yaitu 60 ribu pengunjung Inilah yang menghebatkan Overcapacity dan menimbulkan Hal-hal yang berpengaruh Pada operasional dari Tepet Ecopark Kita baca berita dari Suara.com 6 fakta Tepet Ecopark Ditutup sementara Revitalisasi Jadi alasan utama Taman rekreasi Buatan Tepet Ecopark Yang telah resmi dibuka Untuk umum oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pada April 2022 Lalu Kini resmi mengumumkan Akan adanya penutupan Taman ini Hingga akhir Juni 2022 Mendatang Melalui akun Instagram resmi At Tepet Ecopark Pihak pengelola Taman ini Mengumumkan Akan adanya Pemeliharaan taman Dan perbaikan Fasilitas Terima kasih Untuk antosiasme Selama 2 bulan ini Untuk kenyamanan Bersama Tepet Ecopark Akan ditutup Hingga akhir Juni Eits Tapi jangan Berkecil hati Kami akan kembali Nantikan pada Pemberitahuan selanjutnya Sampai jumpa Tulis pengelola Jadi pengelola Tepet Ecopark Itu memang Menutup sementara Sampai akhir Juni ini Teman-teman Karena ada maintenance Jadi saya melihat Memang Masyarakat Jakarta ini Haus Hiburan Haus tempat rekreasi Sehingga Ketika Dibuka Tepet Ecopark ini Banyak warga Yang berbondong-bondong Menuju ke sana Ke Tepet Ecopark Jadi ini adalah Bentuk Antosiasme Masyarakat Masyarakat Menyambut Baik program Dari Pak Anies Mas Lidan Tetapi Yaitu Teman-teman Kapasitas Yang seharusnya 10.000 Yang datang 60.000 Jadi Sebenarnya Ini adalah Kapal baik Ternyata Program Pak Anies Ini direspon Baik oleh Publik Oleh masyarakat Warga Jakarta Oke Kita baca Berikutnya Teman-teman Simak Inilah 6 fakta Penutupan Taman Tepet Ecopark Selanjutnya Satu Laporan Adanya Parkir liar Dan Pedagang Kaki 5 Sebelum Adanya Pengumuman Resmi Dari Taman Tepet Ecopark Taman ini Sempat Dikeluhkan Oleh masyarakat Sekitar Yang terganggu Karena adanya Parkir liar Dan kegiatan Pedagang Kaki 5 Yang berjualan Di sekitar Taman Hal ini Hal ini Hal ini Bukan hanya Mengganggu Pengguna Jalan Namun Juga Banyak Sampah Yang Berserahkan Serta Tata Taman Yang Terlihat Tidak Rapi Jadi Ini Sebenarnya Ada Perputaran Ekonomi Kalau Kita Melihat Dari Sisi Positif Teman-teman Dengan Adanya Taman Tepet Ecopark Ini Banyak Pedagang Kaki 5 Dan Ini Mesti Harus Ditata Ulang Bagaimana Pedagang Kaki 5 Tetap Berjualan Ada Perputaran Ekonomi Di Sekitar Taman Tepet Ecopark Dan Ini Justru Akan Menguntungkan Warga Sekitar 2 Disindir Anggota DPRDKI Pembangunan Tepet Ecopark Serta Penutupannya Yang Lumayan Cepat Setelah Pembukaan Dinilai Oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Sebagai Bentuk Dari Kajian Yang Tidak Penuh Perhitungan Ia Juga Menilai Bahwa Taman Ini Tidak Memiliki Fungsi Khusus Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Selain Hanya Sebagai Tempat Rekreasi Ini Sindiran Dari Gembong Warsono Teman Teman Dari Fraksi PDIB Yang Sejak Lama Gembong Ini Mengkritik Banyak Kepada Pak Anies Baswedan 3 Letak Taman Yang Jadi Masalah Tak Hanya Itu Gembong Juga Menilai Bahwa Lokasi Taman Tersebut Yang Berada Di Tengah Pemukiman Warga Malah Mengganggu Aktivitas Warga Sekitar Yang Seharusnya Merupakan Darah Khusus Dan Tidak Bisa Dikunjungi Oleh Sembarang Orang Demi Mempertahankan Kenyamanan Masyarakat Jadi Yang Kedua Ini Masalah Tata Letak Di Tengah Pemukiman Ini Kata Gembong Warsono Teman Teman Empat Disebut Proyek Kejar Kejaran Proyek Tebet Ecopark Telah Ada Sejak Akhir Tahun 2021 Dan Diresmikan Untuk Umum Sejak Dua Bulan Yang Lalu Ini Juga Menjadi Perhatian Banyak Pihak Termasuk Pejabat Setempat Tak Ayal Gembong Juga Mengungkapkan Bahwa Perencanaan Pembangunan Taman Ini Seolah Hanya Sekedar Proyek Yang Dikejar Untuk Selesai Tanpa Kajian Yang Kuat Lima Dianggap Mengganggu Arus Lalu Lintas Selain Mengganggu Aktifitas Warga Sekitar Memludaknya Jumlah Pengunjung Taman Ini Menyebabkan Arus Lalu Lintas Yang Padat Bahkan Menimbulkan Macet Parkir Liar Yang Tidak Dikelola Dengan Baik Menyebabkan Banyak Warga Yang Mengeluhkan Adanya Taman Di Tengah Pemukiman Ini Enam Pengunjung Disarankan Rekerasi Di Tempat Lain Pemerintah DKI Jakarta Juga Mengimbau Masyarakat Untuk Menikmati Rekerasi Di Taman Buatan Lainnya Yang Tersebar Di Seluruh Jakarta Dan Menunggu Informasi Selanjutnya Dari Pemperf DKI Jakarta Terkait Revitalisasi Taman Itu Teman-teman Terkait Taman Tepat Eko Park Yang Ditutup Sementara Kemudian Mendapat Kritikan Yang Cukup Tajam Dari Politikus BDIP Gembong Warsono Yang Menilai Bahwa Taman Tempat Eko Park Ini Minim Kajian Sehingga Menyebabkan Hari ini Ditutup Nah Kalau kita Melihat Teman-teman Dimanapun Tempat Setiap Taman Rekreasi Atau Tempat Rekreasi Tentu Punya Plus Minus Ada Yang Mengatakan Ini Merugikan Satu Sisi Sisi Lain Ada Yang Mengatakan Ini Menguntungkan Karena Ada Perputaran Ekonomi Jadi Adanya Tempat Rekreasi Ini Tentu Akan Berdampak Pada Perputaran Ekonomi Seperti Kemarin Ada Kritik Dari Kirin Ganesha Jadi Kalau Formula Itu Berhasil Sukses Tentu Harus Punya Dampak Ekonomi Ada Perputaran Ekonomi Jadi Pernyataan Yang Disampaikan Kirin Ganesha Kemarin Saya Pikir Kirin Harus Banyak Belajar Dari Sebuah Kegiatan Dimana Kegiatan Itu Tentu Akan Berdampak Pada Ekonomi Seperti Halnya Di Tempat Rekreasi Tebet Ecopark Ini Teman-teman Kapasitas Yang Seharusnya 10.000 Orang Ini Yang Datang 60.000 Orang Nah Kalau Warga Masyarakat Ini Datang Berduyun-duyun Tempat Tebet Ecopark Maka Disitulah Terjadi Perputaran Ekonomi Dimana Disitu Akan Ada Tempat Parkir Dan Ini Akan Menguntungkan Masyarakat Sekitar Kemudian Ada Berdekang Kaki Lima Yang Cukup Banyak Ini Juga Terjadi Perputaran Ekonomi Dan Lain Sebagainya Artinya Manfaatnya Itu Jauh lebih Besar Daripada Negatifnya Jadi Apa Yang Disampaikan Kembang Wasono Terkait Minim Kajian Dan Sebagainya Itu Bisa Diterima Tetapi Manfaat Jauh lebih Besar Ketika Pak Anies Menghadirkan Sebuah Program Taman Tebet Ecopark Selain Gratis Disitu Ada Perputaran Ekonomi Nah Mengenai Overcapacity Saya pikir Hal Seperti itu Sudah Biasa Ketika Di Hari Libur Seperti Tahun Baru Teman Teman Lihat Di puncak Begitu Banyaknya Warga Masyarakat Yang Ke Puncak Itu Sebenarnya Antiran Yang Cukup Panjang Seperti Sudah Overcapacity Tetapi Kalau kita Melihat Itu Semua Bahwa Disitulah Terjadi Transaksi Ekonomi Yang Cukup Besar Ketika Banyak Orang Datang Ke Tempat Rekerasi Misalkan Ke Puncak Itu Maka Disitu Terjadi Perputaran Ekonomi Yang Luar Biasa Samanya Ketika Ditabat Ecopark Walaupun Dikritik Oleh Gembong Warsono Saya Pikir Kritiknya Juga Kritik Yang Cukup Baik Juga Teman Teman Saya Melihatnya Memang Pak Anies Perlu Menata Kembali Terkait Taman Tempat Ecopark Dan Hari ini Dilakukan Teman Teman Sementara Ditutup Kemudian Pak Anies Ini Menyarankan Untuk Berkunjung Ketempat Taman Di Jakarta Karena Ada Sekitar 100 Taman Yang Lain Selain Tempat Ecopark Dan Ini Adalah Hal Yang Cukup Positif Jadi Biar Masyarakat Menyebar Ketaman Taman Yang Lain Tidak Hanya Ke Tempat Ecopark Jadi Itu Artinya Saya Melihat Taman Tempat Ecopark Yang Dibangun Pak Anies Basbidan Ini Cukup Berhasil Buktinya Over Capacity Masyarakat Banyak Berkunjung Ke Tempat Ecopark Itu Kalau Kita Berpositif Thinking Berpikir Positif Terkait Kegiatan Maka Disitulah Tempat Warga Masyarakat Jakarta Bisa Menikmati Kegiatan Liburan Yang Gratis Di Tempat Ecopark Dengan Catatan Jangan Semua Kesana Jadi Kalau Semua Kesana Yang Terjadi Over Capacity Seperti Yang Terjadi Hari-hari Kemarin Sehingga Pihak Pemprov Atau Pihak Pengelola Taman Tempat Ecopark Menutup Sementara Untuk Dilakukan Maintenance Jadi Kekurangan Kekurangan Ini Akan Diperbarui Oleh Bihak Pemprov DKI Jakarta Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Teman Teman Terkait Taman Tempat Ecopark Yang Hari Ini Ditutup Dan Akan Dibuka Kembali Di Awal Juli 2022 Ini Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima